Intro Seorang pemuda bernama Komang Pasek Winaya di Ringkus, Polsek dan Pasar Timur lantaran nekat membawa kabur handphone pengunjung sebuah minimarket yang tertinggal di Jalan Gatsu Timur ke Siman dan Pasar Timur. Kapolsek dan Pasar Timur, Pompol Nengah Sudiata menjelaskan kasus ini dilaporkan korban Rovi Meida Syahputra bermula ketika dia datang ke tempat kejadian perkara untuk membeli kopi pada Jumat 12 Agustus pukul 13.30 Pria berusia 28 tahun asal Banyuang, Jawa Timur ini sempat duduk sambil bermain game menggunakan HP Redmi Note 9 miliknya. Setelah itu korban pergi ke toko elektronik yang jaraknya sekitar 200 meter namun saat itu HP korban ketinggalan. Kalau korban kembali ke TKP untuk mengambil ponselnya ternyata barangnya sudah hilang. Atas kejadian itu, Ropi yang mengalami kerugian sebesar 2,8 juta rupiah melapor ke polisi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsal Reskrim Pohoset dan Pasar Timur melakukan penyelidikan. Didapat informasi bahwa pelaku berada di Jalan Bung Tomo dan Pasar. Akhirnya pada Sabtu 3 September, Pasar diringkus di sebuah kos di kawasan tersebut. Saat diinterogasi, pelaku mengakui telah mengambil HP korban yang tertinggal di meja minimarket. HP tersebut diberikan kepada pacarnya atas perbuatannya pelaku terancam pidana paling lama 5 tahun. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!